Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in Rabbi a'udhu bika min hama zati syayatin Wa a'udhu bika Rabbi ayya hadurun Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadari Wayasirli amri Wahlul aqdata min lisani afkahu qawli Alhamdulillah Senang sekali rasanya Bisa kembali menyapa Pemirsa Setia Jek TV Di program Lensa Qulbu Kali ini Semoga pemirsa yang sedang menonton tayangan ini Selalu dalam keadaan sehat Walafiat Perkah hidupnya Perkah rizkinya Dan tentunya Selalu dalam keataatan Dalam beribadah kepada Allah SWT Pemirsa Setia Jek TV Alhamdulillah pada malam hari ini Insya Allah kita akan berbicara Mengenai Tentang berbakti Kepada kedua orang tua Atau sering disebut Birrul Walidaini Berbuat baik Kepada ibu dan bapak Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita sudah ditemani dengan Wanita-wanita yang luar biasa Sama dengan laki-laki yang insya Allah Calon laki-laki soleh Calon wanita-wanita solehah Yang menemani kita diskusi terkait tema kita pada malam hari ini Nanti bakalan ada tanya jawab Cerita curhat Terkait tema kita pada malam hari ini Dan nanti Kusnadi izin Untuk menjawab Seandainya nanti Ada pertanyaan yang mungkin Tidak bisa Untuk Kusnadi jawab Insya Allah akan Kusnadi jadikan PR Untuk pertemuan yang akan datang Baik pemirsa Kita langsung saja Masuk ke sesi tanya jawab Kita cerita Kita ngobrol Curhat Terkait tema kita pada malam hari ini Monggo dipersilahkan kepada teman-teman Ustadz izin bertanya nih Ini kan tema kita tentang Taat kepada orang tua nih Mau tanya Sebenarnya keutamaan kita Untuk taat kepada orang tua itu apa sih Ustadz? Kutamaan seorang anak Taat Kepada Kedua orang tua Maka Rasulullah SAW Pernah bersabda Pakata beliau Barang siapa Man ahabba Ayyumaddalahu fi umrihi Barang siapa Yang ingin dipanjangkan umurnya Wa ayyuzada fi rizkihi Ingin ditambah rizkinya Faliya barrawalidayhi Maka hendaklah ia Berbuat baik kepada kedua orang tua Jadi ketika kita bertanya manfaat Bakti kepada kedua orang tua Tentu manfaatnya sangat banyak Mulai daripada Allah Mudahkan rizki kita Dan ingat ketika satu kali Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita Kemudian ibu kita itu ridho Dengan perbuatan kita tadi itu Maka satu kali ridho kedua orang tua Satu kali juga pintu surga terbuka Satu kali Dalam sehari misalnya nih Kita pagi begini nelfon mungkin Tahu-tahu kita buat jandaan Sehingga membuat ibu kita tersenyum Kemudian dia ridho Bahagia Seneng Gara-gara kita nelfon tadi tuh Maka satu itu Satu senyuman langsung Mendobrak pintu surga Bayangin Kalau dalam sehari mungkin kita berbuat Baik kepada kedua orang tua kita Mungkin sepuluh Maka sepuluh pintu surga juga Yang akan terbuka Tidak ada putusnya Tadi juga disampaikan Ingin dipanjangkan umurnya Ingin dilapangkan rizkinya Maka hendaklah ia berbuat baik Kepada kedua orang tua Seperti itu Tidak ada putusnya Masih banyak lagi yang lain Tambahan ya Ustaz Berarti Kalau misalnya orang tuanya Udah meninggal itu Gimana cara kita Berbakti Masih berbakti kepada orang tua Oke Ketika kita Kepingin Berbakti Kepada kedua orang tua kita Yang mungkin Sudah Mendahului kita Sudah berada Di si Allah subhanahu wa ta'ala Ada empat hal yang harus kita lakukan Yang pertama Kita doakan dia Makanya Sangking pentingnya Doa kepada ibu dan bapak itu Maka dilengketkanlah Di dalam Al-Quran Maka ketika imam selesai Solat Imam itu yang pertama kali Yang harus dibaca itu adalah Doa kedua orang tua Makanya Apa kata imam Ya Allah Ampuni dosa kami Dan dosa ibu bapak kami Sebagaimana mereka Mengasihani kami Di waktu kecil Itu yang pertama Cara kita berbakti Kepada kedua orang tua kita Yang sudah mendahului kita Sudah meninggal Berada di posisi Allah subhanahu wa ta'ala Doakan dia Kemudian Doa tadi Kalau kita gak hafal Doa bahasa Arab Gak apa-apa Kita doa pakai bahasa Indonesia Ya Allah Mudahkanlah Mungkin Rizki kedua orang tua saya Ketika mungkin dia sudah meninggal dunia Ya Allah Tempatkanlah dia Di surgamu Jika dia sedang disiksa Ringankanlah siksaannya Hilangkanlah siksaannya Jika dalam keadaan sempit Lapangkanlah ya Allah Doa kepada kedua orang tua Makanya ketika kita selesai sholat itu Jangan kita minta dulu Untuk kita Jangan kita minta dulu Untuk aku Untuk saya Jangan Kita pinta dulu Untuk ibu kita Ketika kita pinta Kita awali Doa kita tadi itu Dengan mendoakan Kedua orang tua kita Terlebih dahulu Maka doa tadi Insya Allah Akan lebih mustajam Dengan keberkahan Ketika kita mendoakan Kedua orang tua kita Jangan minta Ya Allah Aku kepengen mendapatkan Ilmu yang berkah Ya Allah Ya Allah Kepengen mendapatkan jodoh Ya Allah Kaget dulu Cancel dulu Doakan ibu bapak dulu Nanti Ketika kita selesai doakan Ibu bapak Baru tuh Kita sebut Kemauan kita Hajat kita Maka insya Allah Akan dipermudah Dengan keberkahan Karena mendoakan Kedua orang tua kita tadi Doakan kedua orang tua Kemudian yang kedua Adalah Kirimkan istighfar kepadanya Jadi istighfar itu Bukan cuma untuk kita saja Gitu Ketika orang tua kita Sudah meninggal Kita kepengen Berbakti kepada Kedua orang tua kita Ketika selesai sholat Istighfar ya Allah Aku khususkan Istighfar aku ini Untuk ibuku Atau untuk ayahku Gitu Atau untuk siapapun Orang yang mungkin Kita cintai Yang sudah mendahului kita Gitu Maka suatu kisah itu Kak Ada seseorang yang Sedang disiksa nih Oleh malaikat mungkar Dan nakir Waktu itu Kemudian tiba-tiba Siksaan itu diberhentikan Oleh malaikat mungkar Dan nakir Kemudian orang tadi itu Bertanya Wahai malaikat kok siksaanku ini berhenti Tiba-tiba Ini bahkan aku gak disiksa lagi Ini kenapa Apa gerangannya Kemudian apa jawaban malaikat mungkar Dan nakir Ketahuilah Bahwasannya sekarang Salah satu diantara sekian Banyak anakmu itu Sedang mengirimkan Istighfar untukmu Karena istighfar anakmu Yang dikirimkan untukmu tadi Maka karena itulah Kami memberhentikan siksaanmu Selama anak itu Terus istighfar mengirimkan Istighfar untukmu Maka selama itu juga kami berhenti Atau menghilangkan siksaanmu Itu istighfar Yang kedua Kemudian Yang ketiga adalah Kita harus melanjutkan Amalan Kedua orang tua kita Amalan yang paling dia cintai Ketika masih hidup di dunia dulu apa Misal Ibu bapak kita Ketika masih hidup dulu Ia sering kali Sodaqoh di waktu subuh Setiap Setiap subuh Dia bawa itu Duit Dua ribu Tiga ribu Seribu Mungkin atau lima ratus Dia masukkan itu Kota impak Kita lanjutkan itu Amalan baik Kedua orang tua kita itu Kirimkan Pahalanya untuknya Maka dia senang Dalam kubur Masya Allah Anakku gitu Terus Yang terakhir Sedekah Ketika kita sedekah Kita kirimkan Untuk Kedua orang tua kita Sampai enggak Ustaz Sampai Ketika seseorang bertanya Ya Rasulullah Aku ingin sekali berbakti Kepada ibuku Tapi sekarang ibuku sudah Dipanggil oleh Allah SWT Bagaimana caraku Untuk berbakti kepada ibuku Kau sedekah Atas nama dia Itu Tuh Pertama Kita harus mendoakannya Kemudian Kirimkan istighfar untuknya Kemudian yang ketiga Lanjutkan amalan yang Paling ia sukai selama hidup Kemudian yang terakhir Sedekah atas namanya Itu cara berbakti Kepada kedua orang tua Yang sudah meninggal dunia Dah Itu Izini Bang Ustaz Mungkin dalam mendidik anak itu kan Setiap orang tua Berbeda-beda nih Nah kita sebagai anak Gimana sih caranya Menghadapi orang tua Yang mungkin mendidiknya berlebihan Contohnya mungkin Kalau marah itu Berbicaranya kasar Kemudian Mungkin Bisa juga memukul gitu Itu gimana Bang Ustaz Masalah mendidik Tentu Kita berbicara Tentang pendidikan Apalagi Kan ada orang tua Mentang-mentang dia Mungkin seorang polisi Anaknya itu harus Jadi seorang polisi Ketika dia mungkin Seorang dokter Anaknya harus Menjadi seorang dokter Dia harus Memerintahkan anaknya Supaya sama dengan dia Mungkin ketika Dia muda dulu Kepengen jadi pilot Mungkin Gak kecapei Begitu lahir anaknya Ya paksa anaknya Untuk jadi pilot Itu kan salah Maka Berbicara mengenai Masalah mendidik Terkadang juga Masalah pendidikan Orang tua kita Ya mungkin Karena mungkin Kurangnya pendidikan Bagi orang tua kita Gitu Atau juga mungkin Ketika dia dididik Dulu sama ibunya Atau bapaknya Seperti itu Cara orang tuanya Mendidiknya Di waktu kecil Gitu Jadi Kita sebagai seorang anak Tetap Tidak ada alasan Untuk kita durhaka Kepada kedua orang tua kita Gitu Gak boleh Ketika orang tua kita marah Dia nendang pintu Kita nendang pintu balik Nah itu gak boleh Gitu Jadi tidak ada alasan Bagi seorang anak Untuk durhaka Kepada kedua orang tua Kecuali Kalau orang tua kita Sudah mengajarkan kita Kepada perbuatan Yang menyimpang Misal syirik Gak usah lah Solat nak Ngapain solat Gitu Gak usah lah Sergah nak Baru kita boleh Untuk melawannya Tapi selagi Orang tua kita mungkin Memaksakan kehendaknya Atau cara mendidihnya Agak kurang benar Ya kita maklumilah Kita sebagai seorang anak Oh iya Ibu aku dulu Mungkin Cuma tamatan SMA Atau SMP Atau bahkan SD Nah itu Oh iya Wajar kalau kayak gitu Gimana caranya Ustadz Ketika ibu Ngoceh 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 Udah Bagi ke kamar Tidur Tuh Atau gimana Saya kayak itu gak Saya seperti itu Ketika ibu saya tuh Ya namanya perempuan Lada Makanya Kalau ibu saya tuh Gawainya tiap hari itu Ngoceh Terus Kalau bapak saya Diam seribu bahasa Maka ketika Nelfon Saya nelfon itu Setiap malam minggu Makanya setiap malam minggu Itu saya Gak bisa diganggu Semua sekali Spesial untuk Orang tua gitu Spesial ya gitu Jadi malam minggu Gak bisa diganggu Maka ketika nelfon itu Nelfon seminggu sekali Itu nelfon wajib sih Kalau nelfon senah-senahnya Mungkin terdesak Atau ada keperluan gitu Namun malam minggu itu Gak bisa diganggu Mulai daripada habis isya Sampai mungkin jam 10 Sampai jam 11 Seperti itu Ngobrol sama orang tua Maka Selama berjam-jam Ngobrol sama orang tua Tadi itu Bapak saya mungkin Cuma mengambil waktu 2 menit 2 menit Habis itu dimakan Sama ibu saya Sama adik-adik saya Apa yang ditanya orang tua Bapak saya Di gimana kuliah Alhamdulillah aman Di gimana masjid Alhamdulillah aman Di motor gimana Alhamdulillah aman Sudah Tapi kalau ibu Woi semuanya Mulai daripada Anak makan apa lah Habis makan apa Mungkin berapa kali ke WC Sehari ini ditanya juga Itu kalau ibu Makanya ketika ibu saya Ngobrol Ngoce biasa lah Namanya orang tua kan Ibu-ibu harus ngoce Kalau ibunya gak ngoce Diem Besok kalau punya anak Bagaimana Anak itu mau berkembang Dengan bahasanya Ibu memang harus Dia harus ngoce Gitu Maka Ya sudah lah Masuk kamar Diem Sudah gitu Gitu Jadi kita harus Bisa paham Bagaimana Sifat Atau mungkin Pendidikan Orang tua kita Kita akan disekolahkan Itu gunanya Kita dikasih pendidikan Agar kita tidak sama Sama mereka Yang saya tekankan tadi Bahasanya tidak ada alasan untuk kita Durhaka kepada kedua orang tua kita Selagi Dia tidak mengajarkan kita Untuk Dalam Dalam Keadaan buruk Kepada keburukan Seperti itu Baik pemirsa Itu tadi Terkait Tanya jawab Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Obrolan kita pada malam hari ini Sangat seru Sangat luar biasa Nanti Bakalan ada Masih ada lagi Pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan oleh teman-teman kita Yang insya Allah Akan kita diskusikan Cerita jawab Barang-barang Maka untuk kelanjutannya Tetaplah bersama kami Setelah jeda Periwara berikut ini Terima kasih telah menonton Baik pemirsa Alhamdulillah Masih bersama kami Di program Lensa Kolbu Nah Alhamdulillah Kita lanjutkan lagi Nih Obrolan kita Terkait Tema kita pada malam hari ini Yaitu Berbakti kepada kedua orang tua Lanjut Teman-teman Kawan-kawan yang ingin bertanya Monggo Silahkan Bang Ustadz Ini Kan Saya ini kan Adol Cito Pengen jadi polisi Insya Allah Misalnya Kalau orang tua kita Nyuruh Kita jadi Apa dokter Itu Bagaimana Biar kita Tak duraku Sama orang tua Kita Niko Niko namanya ya Tiko 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 Pengen jadi polisi Tapi Ibu tadi Nyuruh jadi dokter Ya Nah Bagaimana Supaya Tiko Tak jadi Seorang anak Yang berhak Apakah harus Melanjutkan Cita-cita Tiko Atau Ngabulin Kepengen Ibu Tadi Ya terkadang kita itu Sebagai seorang anak Ada kalanya kita harus Memang Tidak bisa Tidak Untuk Patuh kepada Kedua orang tua kita Selama itu Dalam hal Kebaikan Ketika kita mungkin Kepengen keburuk Tapi orang tua kita Pengen baik Bagaimana ustad Ya wajib Kita patuh Kepada orang tua kita Nah sekarang kan Cita-citanya sama-sama baik Tiko pengen jadi polisi Ibu pengen jadi dokter Bagaimana Apakah harus Tetap Kekuh Pada keinginan Tiko Atau Lanjutkan keinginan ibu Jadi ketika kita Sebagai seorang anak Tidak kepengen Mungkin nyakitin Atau Nyinggung Hati Daripada orang tua kita Yang kepengen jadi seorang Dokter tadi Maka Jelasin baik-baik Ketika kita sudah jelasin Baik-baik Ngobrol baik-baik Ngomong baik-baik Masih juga orang tua kita Tetap kekeh Sama pendiriannya Apakah boleh Kita menentang Atau membantah Keinginan orang tua kita Maka Selama itu Tidak mengarah Kepada keburukan Silahkan Yang penting Tiko terus berusaha Untuk ngejelasin Ke orang tuanya Kalau Tiko Tidak mampu Untuk ngomong Sama ibu Atau sama bapak Cari mungkin orang Yang bisa ngomong Sama ibu bapak Mungkin ada pardetiko Atau mungkin ada Waknya Tiko Ngomong sama wak-wak Aku tuh pengen jadi polisi Atau mbahnya Tiko Neneknya Tiko Ngomong Suruh ngomong sama ibu Nah insya Allah nanti Bakalan ngerti gitu Biasalah Orang tua itu pertama Tidak ada orang tua itu Yang Menginginkan Keburukan untuk anak-anaknya Nah tapi Kadang-kadang itu Salah caranya Nah gitu Kadang itu Terlalu memaksakan Kehendak Anaknya gitu Boleh Kita Tiko tetap Kependirian Tiko Pengen jadi polisi Silahkan Gitu Bukan berarti durhaka Tapi dengan ingat Ingat tadi tuh Harus ngomong baik-baik Sering-sering cerita sama ibu Jelasin nih Ke ibu Barang-barang Bu Aku nih Kepengen jadi polisi Bakat aku nih ada di polisi Bukan di dokter gitu Kaget kalau di dokter Pala aku pusing Nah itu mikir Aku gak hobi mikir gitu Aku hobinya tembak-tembaan Misal gitu Kalau gak mampu Tiko ngomong Suruh Mungkin kakek Atau nenek Yang ngejelasin ke ibu Yang penting Ketika ada perbedaan pendapat Tadi tuh Tiko gak boleh Bentak-bentak orang tua Tiko Apapun itu permasalahnya Ibu ini apalah Serah akulah Itu gak boleh Ucapan seperti itu Ngomongnya baik-baik Gitu jelasinnya baik-baik Sama ibu Jangan sambil nendang pintu Tuh Oke Oke teman-teman Masih ada yang ingin bertanya Izin bertanya nih ustad Kan kita sering Apa ya Ada nih banyak contoh Anak nih durhaka Kepada orang tua Nah ada gak sih ustad Sebenernya orang tua ini Kayak durhaka kepada anaknya Kayak gitu Oke Ini tema kita kan Berbakti kepada kedua orang tua Yang kita bahas tadi tuh Selalu Anak durhaka Kepada kedua orang tua Gitu Apakah ada ustad Orang tua yang durhaka Kepada anak Hak Anak yang harus Ditunaikan oleh orang tua Itu ada tiga Kek Pertama Orang tua Harus mencarikan Ibu yang pas Ibu yang solehah Untuk anaknya nanti Itu hak yang pertama Kemudian yang kedua Orang tua Harus memberi nama baik Untuk anaknya tadi tuh Gak boleh basing-basing Kasih namu anak Besok Sudah punya anak Ayo basing lah Apa gitu Mentang-mentang Suka nonton Aril kan Akhirnya Ah Aril lebih lah Anak kita gitu Jadi jangan Tanya sama ustad Tanya sama orang yang paham Tentang Namunya-namu yang baik itu Cari Jangan ingat google Ini kebanyakan sekarang ini google Itu semuanya patokan di google Kadang tuh ada juga salah ini Ini imam Imam kita tuh imam syafi'i Bukan imam google Boleh nengok google Tapi kaget referensinya ke ustad lagi Tanya lagi Gitu Jangan mentah-mentah Ditelen dari google ini Tadi tuh Mentah-mentah tadi tuh Neng Suka sama Aril Aril namanya Rola Yarilu Aril itu diambil daripada kata Rola Yarilu Rolanya piil madi Yarilu piil mudori Aril Masudarnya Maka Aril itu artinya Slober Dalam bahasa inggris Artinya mengiler Jadi anaknya Ngiler Terus Ya namanya Mengiler Sudah Gitu Jadi ketika kita Punya anak besok Cari Nama anak yang bagus Yang bagus Macam mana nama ustad Lengketkan Semua nama-nama Allah 99 itu Nggak dilengketkan Sama Allah Lengketkan Semua gelar Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Atau cari nama-nama sahabat Ustad apa Artinya ustad Nama ustad Kusnadi Inilah orang Jawa Nama itu ada nama Yang punya arti Ada nama yang Biasa-biasa saja Misal Kusnadi Kusnadi itu Nggak ada artinya Kak Karena orang tua saya Itu Bapak saya Itu namanya Musdadi Jadi anaknya Kusnadi Itulah orang Jawa I O Identik sama itu Gitu Jadi Itu tadi itu Jangan Apa tadi pertanyaannya Durang lagi Ada nggak sih Oh iya Ada nggak sih Anak Orang tua yang Durhaka kepada anaknya Itu yang Yang kedua tadi ya Ahak Yang harus ditunaikan Orang tua kepada anaknya Cari nama baik Kemudian yang terakhir adalah Beri makan Makanan yang halal Halalan Tegiban Bukan cuma halal baik Tapi juga Baik Gitu Jadi ketika orang tua kita Tidak Memberikan tiga hal Tiga hak Kepada anak tadi itu Dulu itu Ada Di zaman Rasulullah itu Di zaman sahabat Rasulullah pun ada Pasti Ada seorang Orang tua Ngadu nih Ya Rasulullah Diceritakan Anakku ini Durhaka Kepadaku Terus ditanya Tentang tiga hal tadi itu Sebelum Anakmu Durhaka Kepada engkau Engkau Terlebih dahulu Durhaka Kepada anakmu Makanya Zaman sekarang itu Kayak banyak orang tua Ketika anaknya mungkin gagal Mungkin susah ngapal Anaknya mungkin Mohon maaf ya Agak susah untuk belajar Orang tua nyalahkan anaknya Kamu ini males Goblok Kadang seperti itu Kan gitu Dia tidak mikir Introspeksi sama Apa yang telah dia suap Selama ini Maka Makan makanan haram itu Yang disuap Di badan kita itu Mempengaruhi Seorang anak Mempengaruhi tubuh kita Sering makan Makanan yang haram Maka susah untuk jadi Orang baik Susah untuk sholat Bukan cuma faktor kita Tidak mau belajar Cuma Makan yang kita makan Tadi itu makanan buruk Diajak Tubuh ini Yang diisi oleh makanan haram ini Diajak berbuat baik Itu susah Berat Itu tadi Karena disuap oleh Makan makanan haram Bagi orang Orang tua yang di rumah Kepengen punya anak yang Soleh dan soleha Jangan cuma masukkan Jangan masukkan anak ke pesantren Sampai bertahun-tahun Introspeksi diri dulu Apakah selama ini Kita suap Makanan kepada anak kita itu Sudah baik dan benar Jangan-jangan Makanan yang haram Makanan riba Makanan korupsi Sehingga anak kita nakal Kita sepontan Nyalahkan anak kita Bulat-bulat Kita salahkan 100% dari kenakalan anak itu 70%nya Dari orang tuanya 30% Baru dari seorang anak itu Maka bukan cuma anak yang durhaka Ada juga orang tua yang durhaka Tiga tadi itu Tidak tunaikan Hak orang tua kepada anak Pertama Dia Tidak mencarikan Ibu yang Baik Kemudian yang kedua Dia tidak kasih nama yang baik Kemudian yang ketiga Dia beri Makan-makanan yang tak baik Maka ketika ada orang tua Seperti itu Sebelum anak durhaka Kepada orang tua Maka orang tua Terlebih dahulu durhaka Kepada seorang anak Gitu Ada ya Orang tua yang Durhaka Ini jangan jadi kendali lah Kaget Kaget Nelfon bapak langsung lah Ini Bla 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 Ya Mudah-mudahan lah Kita termasuk anak Yang berbakti Kepada kedua orang tua Dan orang tua kita juga Termasuk Orang-orang tua yang baik Itu Amin Amin Insya Allah lah Kita semua Termasuk anak-anak yang soleh Dan orang-orang tua yang soleh Dan soleh Amin Baik Pak Mirsa Itu tadi Pembahasan Mengenai Berbuat baik kepada kedua orang tua Masih akan ada lagi Pertanyaan cerita curhat Terkait tema kita pada malam hari ini Maka tetaplah bersama kami Setelah jeda pariwara berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Baik Pak Mirsa Alhamdulillah Masih bersama kami Di program Lensa Kolbu Nah Kita lanjutkan nih Tanya jawab kita Terkait tema kita pada malam hari ini Yaitu Berbakti kepada kedua orang tua kita Monggo Dipersilahkan Kepada teman-teman yang mungkin Ingin bertanya lagi Kan Kata Bang Ustadz tadi Mencari ibu yang baik Ciri-ciri ibu yang baik itu Gimana Bang Ustadz Oke Ciri-ciri ibu yang baik ya Yang kedua tadi Hak Anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya Harus mencadikan ibu yang baik Nah Pertanyaan sekarang Ibu yang baik itu macam mana sih Ustadz Makanya Ketika kita kepingin menikah Dalam memilih pasangan itu Ada empat Kriteria Empat ini Salah satunya harus ada Pertama Lima liha Harus kaya Itu yang pertama Kemudian Hasabiha Punya keturunan Yang baik Keturunan yang bagus Kemudian Wali jamah liha Cantik Penting cantik Gitu Kemudian yang terakhir adalah Dini Tapi Ini belum selesai Ustadz Apakah Masa iya Ustadz Ini mandang fisik nih Ustadz Nih Masa harus jadi cantik Apa benar atau tidak sih Gitu Masa harus kaya Gitu Agamanya baik Maka pandanglah yang agamanya baik Maka insyaallah yang tiga tadi itu akan ngikut Ketika kita nikah Kita pandang hartanya Berapa banyak orang Ketika telah selesai menikah Mungkin dulunya sebelum menikah kaya Tapi harta itu kan titipan Dari Allah Sewaktu-waktu bisa Allah cabut Harta tadi yang banyak tadi itu Berapa banyak orang yang dulunya kaya Tapi ketika Allah cabut itu Melarat Semelarat Laratnya Gitu Maka jangan Cari wanita Yang Boleh kita cari wanita yang kaya raya Tapi tidak boleh Untuk jadi prioritas Pilihan utama Ketika kita Pengen Milih seorang istri Gitu Kemudian ada tadi cantik Cantik juga relatif Itu tadi tuh Wanita itu kan macam bunga tadi tuh Kuncup Mekar Harum Semerba Wangi Habis tuh Layu Habis layu Masih Iya Gitu Ustadz sekarang kan banyak itu Klinik-klinik bening itu Ustadz Bisa lah Itu operasi juga bisa Gitu Jadi ya memang sekarang ini seperti Tapi usia tidak bisa dibohongi Itu tuh gawe manusia Gawe Allah itu lebih pasti lagi Nah gitu Mungkin kita umur 40-50 Masih perawatan terus Ya mungkin bisa Untuk sekedar manunda Saja Gitu perawatan tadi tuh Monggo Perawatannya itu Tapi jangan Gara-gara itu Nanti Kita Berusaha untuk Mengejar fisik saja Mengejar fisik saja Tapi tidak memperbarui Ahlak tadi tuh Yang nomor 4 yang lebih penting tadi tuh Kemudian ada keturunan Mungkin ya Ketika kita mungkin Pengen cari seorang istri Tengok dulu Bibit bobotnya Ibunya Seperti apa Ayahnya Seperti apa Keluarganya Seperti apa Ustadz Tidak apa-apa Lanjutkan Kita didik dia Nah gitu Makanya ditanya Ketika Cowok Pengen nikah sama Seorang wanita Tanya dulu Dek Siapapun itu Ketika sudah nikah Dengan saya besok Maukah aku didik Gitu Kalau gak mau Ya kayak mana Menikah itu kan untuk Membimbing Gitu Kalau gak bisa dibimbing Kayak mana Ada pula makmum Imamnya sujud Dia ruku Tidak bener Makmumnya sujud Makmumnya sujud Imamnya takbir Makmumnya takbir Nah gitu Maka pandanglah Yang agamanya baik Nah itu Makanya saya dulu Tanya sama Ustadz Ustadz Saya mau cari yang ada Empat-empatnya Kalau ada yang empat-empatnya Kenapa aku kasih Kau Itu jawaban Ustadz saya Gitu Jadi gak ada wanita Yang sempurna Itu gak ada Makanya menikah itu Bukannya mencari Kesempurnaan Tetapi menutupi Kekurangan Nah gitu Ya Itu tadi Ibu yang baik Empat tadi itu Maka pandang Yang agamanya baik Agamanya 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 Ustadz Ada nih orang biasa-biasa Bini Ustadz Mungkin dia SMA Atau kuliahnya Dari Pondok Ustadz Tapi ketika dia Kepengen kita tanya Pengen dia kita didih Apakah boleh Ustadz Mau silahkan Gitu Yang penting dia Ciri-ciri wanita soleh Itu bukan alumni Pondok Bukan harus Kuliah di Universitas Islam Ciri-ciri wanita soleh Itu adalah Mau untuk dibimbing Tamatan Pondok Tapi gak mau diarahkan Gimana wanita soleh Gitu Jadi ciri-ciri wanita soleh Itu adalah Mau untuk kita arahkan Mau untuk kita bimbing Gitu Carikan Ibu Yang mau untuk kita arahkan Mau kita bimbing Depan-depan Depan-depan Depan Depan Agamanya Oke Lanjut lagi Masih ada Oke Seru nih kayaknya Iya nih Bang Ustadz Mau nanya nih Bang Ustadz Misalnya nih Seorang anaknya tuh Syarih Keluar bercadar Nah tapi orang tuanya tuh Sebaliknya gitu Mungkin Keluarnya seksi-seksi Terus kayak jarang di rumah Kayak gitu Bang Ustadz Nah kayak mana sih Cara kita tetap berbakti Kepada orang tua itu Sedangkan orang tua kita tuh Tidak pantas jadi Panutan kita gitu Nah Cara kita berbakti Kepada kedua orang tua Yang mungkin Nyeleweng gitu ya Jadi cara kita berbakti Kepada kedua orang tua kita Yang mungkin Agak nyeleweng Agak nyeleneh Daripada kita Agak melanggar Aturan-aturan Allah Tetap kita tunaikan Apa yang dia mau Selagi Apa yang dia mau itu Tidak bertentangan Dengan agama Selagi itu baik Kita kerjakan Tapi Kalau misalnya dia melarang Ah gak usahlah Sholat Eh kenapa sih sholat Buang waktu baik Wajib Kita menentang Harus kita menentang Boleh halal bagi kita Untuk melawan orang tua Seperti itu Halal bagi kita Kalau orang tua kita Mungkin ya Biasalah sekarang ini kan Ada orang tua yang mungkin Gayanya biasa Tapi anaknya pakai cadar Mungkin Kadang Ada satu dua tuh Orang tua yang gak Kepengen anaknya Pakai cadar Tadi tuh Karena mungkin Merasa terbebani Anak kamu baik Pakai cadar Nah Kamu seperti ini Tingkah lah Kayaknya Karena orang tua Seperti itu Mungkin dia gak mau Nanggung Beban gitu Sama seperti ibu saya Kak Nih Ibu saya itu dulu Hobi Nyanyi Tapi ya orang-orang dulu tuh Nyanyi dangdut Gitu Kalau naik petas ya Kalau orang kampung Itu kan biasa lah Gitu Nah gak ada Gak sawer-saweran Atau apa Pakai-pakainya bagus Pakai kerudung Pakai sarung Mungkin orang tua di kampung kan gitu Dia hobi Nyanyi dangdut itu Maka sekarang ini Ketika saya Ya Alhamdulillah Sudah keliling cerama Seperti itu Cerama sini Mungkin ada juga cerama di kampung Ibu saya itu Tidak mau lagi naik petas Ketika ada orang kendangan itu Apalah jawaban ibu saya Dia Ibu ini Kayak mana ya Tadi tuh pengenian Nak nyumbang lah gatal Suara ini nak nyanyi Tapi tadi tuh Kau ngisi nasihat pernikahan Masa anaknya ngisi nasihat pernikahan Ibunya nyanyi di pentas Nah itu 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 perkataan ibu saya Jadi ibu nyesal Saya tanya gitu Tidak lah Tidak nyesal Tidak senang malahan Nah itu Maka Ya kita berusaha untuk jelasin ke orang tua kita lah Ketika mungkin Orang tua kita Melarang kita untuk berbuat baik Boleh kita untuk Menentangnya Halal bagi kita untuk melawannya Tapi selagi baik Tetap kita Patuhi lah Jangan sampai kita Durhaka lah Kepada orang tua kita Seperti itu Terus Bang Ustadz nih kan Tadi kan Kayak ada perbedaan kan Antara anak dengan orang tuanya Misalnya kan Nah terus bagaimana sih Seorang anak ini tadi Mengajak orang tuanya Kayak ke jalan yang lebih baik Gitu Tapi tuh dengan cara Agar tidak menjadi anak yang durhaka Oke gitu Makanya tadi tuh Saya katakan Ketika mungkin sore ini Denger ceramah Malam kaget langsung Nelfon ibu Bu Salat masuk nelaku Kalau besok Gitu 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 Jadi ada bahasa Ngomong sama orang tua Gitu Berbedakan Ngomong sama teman Ngomong sama orang tua Gitu 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 Walaupun itu benar Sekaligus mungkin itu Benar yang kita sampaikan itu Gitu Tengah ajaran Allah Gitu Memang kita mengajak dia dalam kebaikan Tapi Dengan ada yang bagus juga Gitu 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 Seperti itu diri ngomong Gitu Gitu Jadi Yang harus kita lakukan adalah Mungkin ketika Kita sudah ngomong sama ibu Bu Aku nak sholat dulu ya Pasti ibu Tadi itu ketika mungkin dia Nggak sholat Atau belum sholat Langsung mikir Nanti Anakku bisa sholat Masa aku nggak sholat Gitu Anakku sholat Aku belum sholat juga Seperti itu Jadi jangan kita ngomong Bu Sholat lah Masa nalakku ibu Besok nggak sholat Nggak boleh Kayak gitu Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang Menyinggung Tadi itu Abu Sudah hazannya Aku mau duduk dulu Pasti dia mikir Kagetam Gitu Singgung Dengan Cara yang baik Tidak ada alasan Untuk kita untuk durhaka Atau bentak Orang tua kita Sekalipun Apa yang mau kita sampaikan Itu adalah kebenaran Seperti itu Terima kasih Pak Ustaz Sami Izin menyambung pertanyaan nih Ustaz Kan Tadi Ustaz Nggak bilang Kalau kita tuh Bisa Ngabulin Keinginan orang tua Selagi itu tuh bagus Nah kadang tuh kan kita Kurang suka ya Kurang nyaman Akan orang tua itu ya Jadi gimana sih Ustaz Gimana Gimana Biar Gimana cara kita Menghadapi sifat orang tua tuh Yang Yang kolot Sedangkan Itu kan Biar kita Nggak kesinggung gitu loh Ustaz orang tuanya Oke Masih ke Cita-cita tadi ya Nyambung nggak ke Cita-cita tadi Gimana sih Iya Agak nyambung ke Cita-cita Ketika mungkin Orang tua kita Kekel ya Sama pendirian dia Ustaz Bisa untuk Dik Bisa untuk Diganggu-gugat lah Bahasanya kan Seperti itu Gimana Supaya kita tetap Menjadi anak yang Durhako Eh Anak yang Anak yang Dak durhako Kepada Orang tua Oke Kan sudah saya jelaskan tadi ya Ketika kita Bertentangan Sama orang tua kita Mungkin kekeh Sama pendiriannya Kolot Pokoknya orang tua ini Kita ini Wartanya keras Minta ampun Tidak bisa diganggu Gugat sedikit pun Siapa yang harus Ngalah Ustaz Kami ini juga keras Orang tua kami juga keras Gitu Jadi Di sini Kita harus Menggunakan Orang lain Untuk berbicara Orang tua kita Ketika mungkin Kita sudah sama-sama Keras nih Bagi seorang anak Baiknya juga Kalau sudah Seperti itu Tidak bisa Tidak ada cara lainnya Sudahlah Kita ikuti Mau dia Gitu Tapi dengan cara tadi itu Jangan sampai Kadangnya sudah kita ikuti Tapi Kami minta ini Kami minta itu Kami nuntut ini Nuntut itu Itu juga sama-sama Anak yang durakan Gitu Kalau orang tua kita keras Tetap keras Sudah kita jelasin Sudah orang tua kita Ada orang juga yang Kita pinta Untuk membantu Ngejelasin Boleh-boleh Kita lanjutkan Pendidikan kita Tadi itu Dengan syarat tadi itu Harus Jelasin ke orang tua kita Terus berusaha Untuk ngejelasin Jangan sampai Menggunakan kata-kata yang joro Kata-kata yang menyinggung Hati orang tua kita Kalaupun kita ridho Dengan pilihan orang tua kita Mungkin kita ikhlas sudah Ikuti baik Memandiam Gitu Tapi ingat tadi itu Ridho Allah Firdho Walidain Wasukhtullah Fisukhtil Walidain Ridho nya Allah itu Tergantung ridho orang tua Gitu Marahnya Allah juga Tergantung marahnya orang tua Gitu Ustadz Tadi itu kan kami Kekal sama pendidikan kami Ustadz Apakah kami termasuk Anak dululah haka Enggak Dengan syarat Keinginan kita tadi itu Baik Sudah Seperti itu Dan Abang Ustadz Berkaitan dengan Pertanyaan sebelumnya Itu kan tadi Tentang anak Dan orang tua Nah Ini kalau Kedua orang tua Yang berbeda pendapat Itu gimana sih Bang Ustadz Kita sebagai anak Harus memihak Ke ibu Atau ke bapak Pertama Pendapat Siapa Yang baik disana Misal Pendapat ibu Baik Pendapat bapak Kurang baik Maka Yang harus kita utamakan Adalah pendapat Ibu Tapi gimana Ustadz Kalau pendapatnya Sama-sama baik Itu bingung Ustadz Pending Ustadz Maka caranya adalah Kita berpedoman Pada hari Rasulullah Apakah Rasulullah Ya Ada sahabat Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kepada siapa Yang pertama kali Aku harus berbakti Umuka Ibumu Terus ke siapa lagi Rasulullah Umuka Ibumu Terus ke siapa lagi Rasulullah Umuka Ibumu Terus ke siapa lagi Baru Abuka Bapakmu Jadi kalau sama-sama baik Kita harus dahulukan Keinginan Ibu Kita Ibu Kita Gitu Karena ibu Tadi itu ya Wajarlah Rasulullah Mengatakan Umuka 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 Tiga kali Baru Bapak Mulai daripada Mengandung 9 bulan 10 hari Jalan Sekok tangan Kanan Megang perut Sekok tangan Kiri Dorong Pantan Nah Seperti itu 9 bulan Dialami seperti itu Diceritakan itu Maksudnya Allah perintahkan Agar kita itu Berbuat baik Kepada ibu Bapak kita Karena ibu Telah mengandung Kita selama 9 bulan 10 hari Kemudian Dilanjutkan Dengan menyapih Kita Menyusui Kita selama 2 tahun Ibu Mengandung Kemudian Melahirkan Melahirkan Itu nyawa Teruhannya Tidak main Makanya Seorang ibu Yang Melahirkan Seorang anak Meninggal Seorang ibu Tadi itu Ketika Melahirkan Seorang anak Maka Dia berada Jihad Pisabilillah Sedang berjuang Di jalan Allah Maka Dia akan Dapatkan Syurga Dia akan Ditarik oleh Anaknya Melalui Tali pusar Anaknya Masuk Kedalam Syurga Jaminannya Syurga Bagi seorang ibu Yang melahirkan Meninggal Dunia Setelah Melahirkan Kemudian Menyusui Kemudian Mengasuh Bapak Apalah Bapak Ya mungkin Cari napkah Mungkin Kedijong Makanya Dulu Ketika Adik saya Lahir Kan Dua orang Adik saya Maunya Sama ibunya Kedua-duanya Tidak Mau dipisah Pokoknya Sama bapaknya Mau Tapi Berebut Ibu Maka Sekoknya Diajak Main Digendong Sebelum tidur Bapak saya Ngegendong Keluar rumah Sampai Adik saya Tertidur Adik saya Ini juga Mudah Bangun Baru denger Suara Kretek Bapak saya Sering lah Dimarai sama Ibu Pantang sedikit Kretek Bangun Jadi Kalau pendapatnya Sama-sama Bagus Pilihlah Pendapat Ibu Maka insyaallah Bapak Akan lebih Mengalah Seperti itu Laluan Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami di program Ledza Kolbu kali ini Nah kita lanjutin lagi nih diskusi kita, tanya jawab kita terkait tema kita pada malam hari ini Tentang berbakti kepada ibu dan bapak Monggo dipersilahkan teman-teman yang ingin bertanya lagi Izin bertanya nih Bang Ustadz, misalnya nih kita udah menikah tuh Terus ada gak perbedaan kita dari yang single terus udah punya suami nih buat berbakti kepada orang tua Terus ada gak perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan untuk berbakti kepada kedua orang tua Terima kasih Bang Ustadz Ketika kita sudah menikah, ada gak perbedaan sama kita sebelum menikah dalam berbakti kepada kedua orang tua Ketika kita sudah menikah, ada gak perbedaan antara seorang istri sama seorang suami dalam berbakti kepada kedua orang tua Yang pertama tadi, perbedaan ketika kita sudah menikah sama sebelum menikah dalam berbakti kepada kedua orang tua Maka dulu itu ada satu kisah, ada seorang pemuda yang bernama Awzan Awzan ini kak, dia gak nikah-nikah Dia mengabdikan umurnya tadi itu hanya untuk mengurus ibundanya Ibundanya sudah tua, Awzan ini sudah umur 60 tahun Maka dia punya adik, cowok juga kak Punya umur dia itu 30 tahun adiknya tadi itu Maka suatu waktu adiknya tadi itu mendatangi rumah Awzan tadi itu Ingin mengambil hak asuh daripada kakaknya tadi itu Kak, aku ini pengen banget berbakti kepada ibu Ibu sudah menua, kapan lagi aku ini berbakti kepada kedua orang tua Kakak sudah umur 60 tahun, sudah 60 tahun, puluhan tahun berbakti kepada ibu Apa jawaban kakak tadi itu? Kalau kau mau ngambil ibu, kau langkahi dulu mayat aku Akhirnya berdebatlah tadi itu antara kakak beradik Ingin merebut seorang ibu, ingin mengasuh seorang ibu Sampailah di pengadilan Tuh, Masya Allah ta'barakallah Di pengadilan merebutkan hak asuh untuk merawat ibundanya Zaman sekarang di pengadilan merebutkan harta warisan pertuanya Maka pengadilan tadi itu, Hakim tadi itu bingung juga Sama-sama anaknya, akhirnya hakim tadi itu bertanya sama ibu indanya Bu, ibu pengen ngikut anak ibu yang umur 30 tahun Atau pengen ngikut anak ibu umur 60 tahun ini Apa kata ibu indanya? Kedua-duanya adalah cahaya mataku Kedua-duanya adalah anak yang aku lahirkan dari rahimku Maka kedua-duanya gak bisa aku pilih salah satunya Maka hakim akhirnya menentukanlah si adik tadi itu Untuk mengurus ibu indanya tadi itu Maka menangislah sejadi-jadinya kakak tadi itu Awzan tadi itu Karena berpindah hak asuh daripada dia Berpindah kepada tangan adiknya tadi itu Menangis bersedih Itu makanya apa kisah hikmah yang dapat kita ambil daripada kisah ini Ketika kita mungkin sekarang ini masih hidup bersama orang tua kita Jangan sungkan atau jangan pelit kepada kedua orang tua kita Selagi orang tua kita masih ada tinggal bersama kita Mungkin kita gak punya duit banyak Maka carikanlah makanan yang ia sukuh Walaupun itu cuma bakso mungkin Walaupun itu cuma mie ayam Lontong mungkin Tapi makanan yang kita kasih ke Dio tadi itu Itu akan membuat hatinya senang gitu Kembali ke pertanyaan ya Sudah panjang lebar nih ngomong ya Kembali ke pertanyaan tadi itu Apakah ada perbedaan nih? Nah Ustadz terkait Anak yang sudah menikah sama belum menikah Dalam berbakti kepada kedua orang tua Ya kalau kita sudah menikah tentunya Istri nih ya Bagi seorang istri ya Istri itu surganya di telapak kaki ibu Itu berlaku ketika dia belum menikah Tapi ketika dia sudah menikah besok Surganya itu ada di tangan suaminya Makanya saya katakan Pilihlah suami yang baik Cari suami yang baik Besok kalau sudah mau menikah Jangan basing-basing Karena disitu Bukan cuma dunia saja yang kalian akan dapatkan Sampai ke akhirat besok Yang menentukan surga atau neraka itu Ada di imam kalian Maka jangan salah Pilih Hati-hati Doa Minta pertunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu Itu tadi itu Maka seorang istri Ketika ingin berbakti kepada kedua orang tuanya Boleh ngomong sama suaminya dulu Bang Aku punya duit nih Boleh gak kalau duit ini Aku kasih ke ibu aku Ya setidaknya basah-basi Gitu Kalau laki-laki Sampai kapanpun Dia tetap akan menjadi seorang Anak bagi seorang ibu Mau dia nak nikah Mau dia nak punya anak lagi Mau punya cucu Tetap Dia tetap anak daripada seorang ibu Makanya besok Ketika suamimu Datang Dek Aku nih Gak ngasih duit ibu Gimana loh Dek Ada usahlah Bang Ngapus Gak ngasih-ngasih duit ibu Gak berhak anda Ngelarang Suamimu Seperti itu Gitu Itu kalau kita sudah menikah nih Kalau kita sudah menikah Kalau kita belum menikah Bebas Masih Nah gitu Jadi gunakanlah Masa-masa seperti ini tuh Untuk berbakti kepada kedua orang tua Khusususnya perempuan Besok kalau sudah menikah Patuh lagi kepada suami Gitu Lebih utama patuh kepada seorang suami Baru kepada seorang ibu Itu bagi perempuan yang sudah menikah Beda sama laki-laki ya Gitu Kalau belum menikah Ya gunakanlah waktu terbaik Untuk berbakti kepada kedua orang tua Seperti itu Oke ada lagi Sudah cukup Sudah cukup Alhamdulillah ya Obrolan kita Pada malam hari ini Sangat seru sekali Makanya Kita harus berusaha Setiap hari itu harus Berusaha Berusaha Terus berusaha Untuk menjadikan diri kita Sebagai seorang anak yang Soleh Telepon ibu Telepon ibu Telepon ibu Ibu jauh di kampung telpon Itu cara berbakti kepada kedua orang tua Jangan nunggu ibu yang nelpon Nunggu ibu yang nelpon Baru ngobrol sama ibu Ngomong sama kawan berjam-jam Ngomong sama bestinya berjam-jam Ini cowok juga nih yang sering nih Teman saya ada yang curhat sama saya tuh Ah Saya di nelpon orang tua itu Kadang tuh nunggu dia nelpon lah Sebulan sekali dia nelpon Sebulan sekali Kok ngobrol sama dia Nah itu Maka laki-laki yang kuat Laki-laki yang hebat Itu adalah laki-laki yang mampu Untuk membahagiakan ibunya dulu Gitu Gangan malu Bukan berarti kita tuh Anak yang manjo Anak mama Memang gitu anak mama Ada anak papa emang Nah ada gitu Telepon ibu Gitu Gitu ada turun di bawah kita Gitu Saya banyak nih Teman-teman saya Kemarin juga Ada ngobrol sama Kumpul sama polisi-polisi itu Begitu Tau gak Di nor Padahal badannya tuh Masya Allah Tabarakallah Bagep Sangar gitu Ketika bunyi hp tadi tuh Saya tengok Pintu syurga Bacaannya Masya Allah Tadi tuh yang begitu ceritanya Sangar Berwibawa Begitu ngobrol sama ibu Ilang itu semua Halo bu Masya Allah Mwah alap yuk Itu Dia bilang sama saya Di Alep yu Alep yu tuh Bukan cuma sama Semuacar bay Sama ibu Juga Masya Allah Tabarakallah Jadikan pelajaran Untuk saya Seperti itu Pelajaran untuk kita semua Seperti apapun Kita sebesar Apapun kita Setinggi apapun Jabatan kita Kita tetap Menjadi anak kecil Di mata ibu Telepon ibu Telepon ibu Telepon ibu Telepon ibu Baik Pemirsa Alhamdulillah Sudah panjang lebar Pembahasan kita Terkait materi kita Pada malam hari ini Mudah-mudahan Kita semua Termasuk Anak-anak yang selalu Berbakti Kepada kedua orang tua kita Makanya Rasulullah SAW Pernah bersabda Rokin anfu Rokin anfu Rokin anfu Celaka dan menyesal Celaka dan menyesal Celaka dan menyesal Ya Rasulullah Siapa yang menyesal ini Siapa yang celaka ini Apa kata Rasulullah Seorang anak Yang masih Diberikan kesempatan Punya orang tua Atau salah satu Di antara keduanya Tetapi tidak mendapatkan Pintu surga Besok ini Kak Kita masuk surga itu Banyak pintunya Ada yang mengatakan Delapan pintu Ada yang mengatakan Empat pintu Satu Namanya babus sholat Pintunya orang-orang sholat Jadi orang yang sholat Terus tidak putus-putus Baik wajib sunnahnya Besok dia masuk surga Melalui babus sholat Pintunya orang-orang sholat Kemudian ada namanya Babus shodaqah Pintunya orang-orang sedekah Bagi orang yang gemar sedekah Sedekahnya ikhlas Kerana Allah SWT Ada namanya lagi Babul jihad Fisa bidullah Pintunya orang-orang Yang berjuang Menegakkan Atau membela agama Allah SWT Pintunya orang-orang Yang mati syahid Zaman perang dulu Dalam membela agama Allah Maka Kita mungkin Belum mampu Untuk masuk surga Melalui pintu sholat Sholat kita mungkin Belum tentu diterima Mungkin kita belum bisa Untuk masuk surga Melalui pintu sedekah Sedekah kita Mungkin belum ikhlas Maka Ini ada orang tua kita Yang masih hidup bersama kita Ramad orang tua kita Jaga orang tua kita Bakti kepada kedua orang tua kita Makanya minta doa Apapun itu urusannya Kak Libatkan orang tua kita Dalam urusan Saya seperti itu Ada satu kalimat Yang tidak pernah saya tinggalkan Yang tidak pernah saya lupakan Ketika saya nelpon Ibu dina saya Pasti saya ucapkan Apa itu Bu Tolong doakan aku Bu Besok aku ada syuting Di sini Bu Aku ada ngisi acara di sini Bu Aku ingin dikit lomba Aku ingin ikut tes Tolong doakan aku Mungkin ibu aku Tidak ngerti Tidak paham Ibu saya cuma lulusan SD Mungkin dia tidak bisa Doa Sebagus saya Mungkin dia tidak bisa Doa sepanjang saya Tapi saya yakin Saya yakin-yakinnya Doa ibu saya tadi itulah Yang membuat saya bisa Sampai pada titik sekarang ini Saya tidak yakin Sama doa saya dikabulkan Dalam Allah Tidak Tapi saya percaya Doa seorang ibu Kepada seorang anak Tidak akan ditolak Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Minta doa sama ibu Minta doa sama ibu Apapun itu urusannya Insya Allah Semuanya dipermudah Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pemirsa Sudah panjang lebar lagi Kita membahas terkait Berbakti kepada Kedua orang tua Untuk kesimpulannya Maka kita Sebagai seorang anak Ingin berbakti Kepada kedua orang tua kita Pertama Muliakan dia Jangan pelit Sama orang tua Ketika kita punya harta Carikan makanan yang ia suka Belikan pakaian yang ia senang Bahagiakan hatinya Satu ridho orang tua kita Satu pintu Surga akan terbuka Ketika orang tua kita Sudah meninggal Empat hal yang harus kita lakukan Pertama Doakan dia Kemudian istighfar Untuk dia Kemudian lanjutkan Amalan baik untuk dia Terakhir sedekah Untuk dia Mudah-mudahan kita semua Termasuk anak-anak Yang selalu bakti Kepada kedua orang tua kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah Pemirsa Pembahasan kita Terkait materi kita Pada malam hari ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Terakhir Ihdi nasirat al-mustaqim Wallahumma fiqh Ila akwa mit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati